Jumlah kendaraan di ruas tol Pemalang, Batang, Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Dampaknya sejumlah tempat peristirahatan atau res area over kapasitas dan juga tak mampu menampung kendaraan pemudik. Pemudik memenuhi res area fungsional Kendi Areng di kilometer 343 Batang. Sejak pagi res area yang hanya mampu menampung 300 kendaraan tersebut dipadati kendaraan pemudik. Bahkan pada siang hari res area ini mengalami over kapasitas sehingga pengelola harus menutup res area dan mengalihkan kendaraan ke res area selanjutnya. Menurut pemudik peningkatan kendaraan sudah dirasakan sejak memasuki area tol Jakarta. Bahkan saat akan memasuki gerbang tol Cikampok, kendaraan pemudik harus antre hingga 6 jam. Maka waktu tempuh perjalanan jadi lebih panjang jika dalam kondisi normal Jakarta Batang ditempuh 5 sampai 6 jam, kini menjadi 12 jam. Jalan dari Serang mau ke Pasitan. Ke Pasitan? Iya. Ini sampai Mbatang sudah berapa jam ini berarti? Saya berangkat jam 8, eh 10. Jam 10? 10 malam. Berarti cukup cepat, lumayan ya? Iya. Di KPM Mas, yang kumatnya 6 jam. 6 jam? Sampai Cawang, Cawang sini. Sampai aku mau apa, res area kan? Alhamdulillah masih aman, jadi kapasitas daya parkir untuk di sini bisa mencapai 200 sampai 300 unit mobil, selebihnya kalau memang tidak mampu kita teruskan ke KM379. Sampai siang ini, apalagi dengan ditegat sudah ditutup, bisa jadi sampai agak sore. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu besok.